. Sebuah helikopter, dilaporkan jatuh setelah ditembak dengan rudal anti udara canggih buatan Inggris, oleh tentara Ukraina. Penembakan itu terjadi, saat rudal tersebut pertama kali digunakan setelah disuplai kepada pasukan Ukraina. Pada rekaman video penembakan tersebut, Starstreet, sebuah rudal anti udara portabel berkecepatan tinggi dan berpresisi tinggi, mengenai helikopter hingga membuatnya terbelah, seperti pinang di belah dua. Dari data yang kami peroleh, insiden tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Luhans. Starstreet sendiri dilaporkan, sebagai sistem rudal portabel terbaru dari Inggris. Rudal itu menyasar target, dengan tiga anak panah kinetik. Dari data yang dirangkum disebutkan, video yang menunjukkan ekor helikopter Mi-28N yang patah, telah diverifikasi. Sementara itu, sumber Kementerian Pertahanan Ukraina mengungkapkan, bahwa Starstreet sudah beraksi di negara itu. Media itu mengatakan, bahwa sistem rudal anti udara itu, telah digunakan di Ukraina hampir sepekan terakhir. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, atau yang kerap disapa Pak Ben, memang telah mengungkapkan akan mengirim rudal Starstreet ke Ukraina, untuk membantu negara itu dari serangan Rusia. Sebagai respons dari permintaan Ukraina, pemerintah telah mengambil keputusan untuk jelajahi donasi rudal anti udara portabel, dengan kecepatan tinggi Starstreet, kata Pak Ben Wallace. Kami percaya, sistem ini akan tetap berada dalam definisi senjata pertahanan, tetapi akan memungkinkan pasukan Ukraina, mempertahankan langit mereka dengan lebih baik, lanjut Ben Wallace. Inggris sendiri menegaskan, tak akan mengirim pasukan ke Ukraina, tapi rudal Starstreet kami kirim. Tetapi bersama NATO, mereka menegaskan berkomitmen untuk menyuplai senjata pertahanan demi mendukung pasukan Ukraina. Bagaimana menurut pemirsa yang budiman tentang hal ini, silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi seputar militer dunia. Terima kasih.